Intro What's up kawan-kawanku, kembali lagi di GMA Youtube Channel Kali ini saya bakalan membahas seputar ikan canamaru lagi Nah sebelum ke pembahasan, saya bakalan bercerita sedikit tentang ikan canamaru ini khususnya buat pemula atau mungkin orang yang baru tahu ikan canamaru ini Nah jadi ikan canamaru ini asli dari perairan Indonesia teman-teman Rata-rata jenis ikan canamaru ini diambil dari perairan Kalimantan Tengah Seperti dari sebangau, sampit, seruyan, dan buntok Ikan predator asli Indonesia ini sangat banyak digemari Khususnya bagi para pecinta ikan predator Karena ikan ini selain cantik, ikan ini memiliki kewinikan tersendiri Nah bisa dilihat di bagian badan kanan kirinya itu terlihat seperti angka nomor 9 Nah disitulah keunikannya Tapi saya dapat info dari internet Kedepannya jenis ikan canamaru ini akan dilindungi Karena habitatnya yang sudah mulai berkurang Nah jadi kurang lebih seperti itulah habitat aslinya dan juga keunikan ikan asli Indonesia ini teman-teman Oke langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Untuk setting tank atau setting aquarium Bagi ikan canamaru ini kita bisa memberinya pasir malang pada bagian dasar aquarium Karena agar si ikan mudah beradaptasi, tidak mudah stress, dan merasa di habitat aslinya teman-teman Lalu setting bagian backgroundnya nih Nah agar si ikan canamaru ini aktif, tidak mudah mojok, ataupun stress Diusahakan untuk ikan canamaru ini memakai background warna putih teman-teman Karena untuk warna putih ini Si canamaru bakalan lebih mudah beradaptasi dan tidak mudah stress Waktu kita masukkan ke dalam tank teman-teman Nah sekarang untuk mental Banyak sekali orang yang pengen tahu cara agar si canamaru ini galak teman-teman Kebanyakan tuh orang suka digedor-gedor gitu ya kacanya Biar mangap-mangap gitu lah Jadi si ikan pun semakin agresif Tapi perlu kita ketahui sebelumnya Tidak semua ikan cana itu bisa mangap-mangap teman-teman Nah untuk treatment dasarnya kita bisa menggunakan kaca Agar si ikan canamaru ini terlihat memiliki lawan gitu Jadi dia tuh semakin agresif Dan juga kita saat memberi makan itu diusahakan harus dimainkan terlebih dahulu Agar si ikan itu lebih aktif dan juga mentalnya lebih kuat lagi teman-teman Tapi kebanyakan orang melakukannya dengan treatment puasa Dalam arti tidak memberi makan si ikan canamaru ini dalam beberapa hari ke depan Agar si ikan ini lebih agresif Meskipun jenis ikan cana ini kuat Dia bisa bertahan beberapa hari ataupun beberapa minggu Dia tidak makan Dia bakalan kuat Tapi tiap ikan itu kan berbeda-beda nih Ada yang kuat ada yang enggak Gimana kalau misalkan treatment puasa Seminggu Tahunya meninggal Kan kocak nanti yang ada Nah jadi kita diusahakan Ya jangan egois lah Kalau mau kita Paling seminggu itu bisa dikasih 3x 4x makan